Halo Rakyatnya, jumpa lagi dengan saya, Halo Pijuang Kampus. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi untuk pelamar SNMPTN maupun SBNMPTN yang sudah registrasi ulang di kampus masing-masing atau sudah melapor diri bahwa ada dua tahapan sebelum kamu ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah di tahun 2022. Nah, dua tahapan ini yang sangat yang akan menentukan teman-teman apakah berhak menerima KIP kuliah di tahun 2022 apakah tidak. Sekarang teman-teman sudah diterima di SNMPTN dan SBNMPTN, giliran teman-teman sebagai pelamar KIP kuliah akan berusaha semaksimal mungkin, teman-teman tinggal berdoa saja semoga teman-teman akan ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah di tahun 2022. Nah, jadi yang pertama itu ada seleksi wawancara. Yang pertama ada seleksi wawancara, di mana teman-teman sebelum akan ada notifikasi seperti yang di garis merah ini, ini sudah ada penetapan di mana SNMPTN ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2021. Ini yang tahun 2021 ya. Jadi sebelum ditetapkan seperti ini, kan sekarang ini yang ada di akun KIP kuliah kementerian teman-teman itu hanya mulai dari biodata sampai cetak formulir, belum ada menu penetapan. Nah, untuk mendapatkan penetapan ini ada kampus yang mengadakan wawancara dan survei lokasi. Dan pertama yang akan teman-teman temui itu di mana teman-teman akan diundang untuk seleksi wawancara, di mana yang akan diwawancara itu hal-hal yang teman-teman isi di biodata, kemudian keluarga, prestasi, rencana, dan seleksi. Kemudian, di situ teman-teman akan diwawancarai sesuai dengan apa yang teman-teman sudah isi dan sudah berikan ke kampus. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah wawancara, bisa jadi ada kampus yang langsung menetapkan bahwa teman-teman sebagai penerima KIP kuliah, ada juga kampus yang masih melakukan survei lokasi. Nah, di survei lokasi ini biasanya teman-teman pihak kampus itu akan berkaitan sama dengan kepala desa atau kelurahan, kepala kelurahan atau lurah, di mana teman-teman mereka akan menghubungi lurah dan akan turun langsung, kemudian teman-teman mereka atau pihak kampus akan langsung ke rumah teman-teman. Apakah benar bahwa ukuran rumah yang diberikan oleh teman-teman di akun KIP kuliah atau pada saat registrasi ini benar atau tidak? Kemudian, penghasilan ayah dan ibu, apakah benar atau tidak? Kemudian, apakah memang benar-benar bahwa ayah dan ibu kalian ini sebagai penghasilan dari teman-teman dari ayah dan ibu kalian ini 3 juta, tidak kurang, tidak lebih dari 3 juta dalam perbulan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman ketika sudah ditetapkan seperti ini, seperti yang digambar ini, itu menandakan bahwa teman-teman sebagai penerima KIP kuliah di tahun 2022. Nah, besaran biaya untuk tahun 2022 itu belum ada surat edarannya. Kita masih tetap menunggu. Saya berdoa, semoga teman-teman bisa diterima sebagai penerima KIP kuliah. Sekarang kan sudah diterima di kampus, sudah lulus jalur seleksi SN maupun SB. Semoga saya mendoakan, ada notifikasi yang akan muncul di akun KIP kuliah teman-teman, yaitu ada menu penetapan. Itu menandakan bahwa teman-teman sudah ditetapkan oleh pihak kampus sebagai penerima KIP kuliah. Oke, teman-teman, selamat berjuang. Semoga teman-teman diterima sebagai penerima KIP kuliah. Semoga sukses dan sehat selalu. Ayo kuliah! Sub indo by broth3rmax